Kekeringan yang mulai melanda kawasan Jawa Tengah mengakibatkan ratusan monyet liar kehabisan makanan. Mereka menyerbu pemungkiman warga, merusak tanaman dan genteng rumah untuk mencari makanan. Jalaporan ini sekaligus menutup redaksi sore, terima kasih, sampai jumpa. Kemarau panjang yang mulai melanda kawasan Jawa Tengah mulai berdampak terhadap penghuni hutan desa Cikakak Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan monyet liar ini mulai kehabisan makanan dan menyerbu perkampungan warga untuk mencari makan. Monyet-monyet ini sudah tidak takut lagi kepada manusia. Mereka menaiki genteng rumah untuk mencari makan. Saat mendapati makanan, kera-kera saling berebut untuk mendapatkannya. Meski kera-kera ini tidak menyerang warga, perilaku monyet ekor panjang ini tetap meresahkan. Mereka merusak genteng rumah warga hingga sebagian genteng rumah kecah. Tidak hanya menyerang rumah warga, ratusan monyet liar ini juga menyerang tanaman milik warga. Sehingga hampir seluruh tanaman seperti pohon kelapa dan tanaman buah rusak diserang monyet liar. Imam Ambar Woto, Banyumas, Jawa Tengah. Jarang sekali bahkan tidak adiknya jalan berasfal. Selain jalan setapa, pasti jalan bebatuan. Ayo dia dapat, kayunya besar, manjang. Wow, ini kayak bercanda-bercanda. Terima kasih telah menonton!